Intro Anggota kelompok 4 terdiri dari Alika Mahira, Nadira, Diva Syafa Salsabila, Ali Murtado Hasni, Nisrina Diagulfak, Dihas Diva, Frenki Sanja Latar belakang pada praktikum kali ini Karbohidrat merupakan salah satu gizi yang diperlukan oleh manusia untuk menghasilkan energi bagi tubuh Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda Karbohidrat dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida dan disakarida Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri atas salah satunya polisakarida Praktikum kali ini akan menguji karbohidrat dengan menggunakan sepel bubuk glokosa, aptosa, fructosa, dan dektrosa Praktikum ini bertujuan untuk mahasiswa mampu melakukan isolasi amilum atau pati dari sampel Mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi dan perubahan warnanya Mahasiswa mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Untuk cara kerjanya, pada praktikum kali ini kami melakukan lima percobaan Yang pertama, uji benedik disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering di pipet 1 mili tiap larutan uji Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diteteskan perreaksi benedik sejujurnya, dihomogenkan dengan baik Dipanaskan selama 2 menit dalam mie air mendidih, lalu dinginkan perlahan-lahan Diamati perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk Kemudian bandingkan dan catat hasil pengamatan Untuk uji kedua, uji fehling yaitu disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering Dipipet 10 mili tiap larutan uji dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi Kemudian ditambahkan 2 mili perreaksi fehling ke dalam tabung reaksi tersebut Dihomogenkan dengan baik, dipanaskan selama 2 menit dalam air mendidih Diamati perubahan warna yang terjadi dibandingkan dan dicatat hasil pengamatan Uji ketiga, uji iodium Disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering Dipipet 10 mili tiap larutan uji dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi Kemudian ditabung teteskan tep reaksi iodium secukupnya Dihomogenkan dengan baik, diamati perubahan warna yang terjadi dan dibandingkan dan catat hasil pengamatan Untuk uji keempat, uji molis Disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering Ditiambil 15 tetes tiap larutan uji dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi Ditambahkan 3 tetes reaksi molis dan kocok dengan baik Dialirkan 1 mili asam selufat ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan uji Kemudian diamati perubahan yang terjadi dan bandingkan dan catat hasil pengamatan Untuk uji kelima, uji seliwanov Disiapkan 10 tabung reaksi yang bersih dan kering Dihomogenkan dengan 5 tetes tiap larutan uji dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi Kemudian ditambahkan 15 tetes reaksi seliwanov dan kocok dengan baik Dipanaskan selama 2 menit dalam air mendidih Diamati perubahan warna yang terjadi dan dibandingkan dan catat hasil pengamatan Berikutnya adalah hasil dan pembahasan Untuk hasil dan pembahasan, uji yang pertama dilakukan yaitu uji benedik Uji benedik bertujuan untuk mengetahui adanya gula pereduksi dalam larutan sampel Prinsip dari uji ini adalah gugus aldehit atau keton bebas pada gula reduksi Yang terkandung dalam sampel mereduksi ion Cu2 plus dari CuSO4-5H2O Dalam suasana alkalis menjadi ion Cu plus yang mengendap menjadi Cu2O Suasana alkalis diperoleh dari Na2CO3 dan Na citrat yang terdapat pada reagen benedik Pada uji ini menghasilkan endapan merah bata yang menandakan adanya gula pereduksi pada sampel Endapan yang terbentuk dapat berwarna hijau, kuning, atau merah bata tergantung pada konsentrasi gula reduksinya Semakin berwarna merah bata, maka gula reduksinya semakin banyak Berikutnya adalah uji iodium Karbohidrat dengan golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodium Dan memberikan warna biru kehitaman yang menunjukkan adanya amilum atau pati pada sampel Reaksi yang terjadi sebagai berikut Hasil percobaan menunjukkan hanya amilum yang menunjukkan reaksi positif Karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix Karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya Hal inilah yang menyebabkan amilum menyebabkan warna biru kehitaman Percobaan tersebut sesuai dengan pendapat Fessenden pada tahun 1986 Yang menyatakan bentuk rantai helix ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodine Yang dapat masuk ke dalam spiralnya sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut